Ya, saya bilang, bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya dilahirkan ala dari tahun pertama tahun 1925 sampai merah 24 tahun. Ya, Pak? Saya mau meluruskan di sini buat PRT dan juga buat semuanya yang ada di sini. Saya tidak tahu tentang politik. Saat ini sampai di sosmed karena apa? Karena banyak yang tanya sama saya kenapa sapinya diangkut. Ini kenapa sapinya diangkut, kenapa sapinya diangkut. Kok nggak dikasih sapinya kita warga itu ada? Ya, saya bilang, bukan diangkut dan sapinya bukan buat orang sini. Saya dilahirkan ala dari tahun pertama 1925 sampai merah 24 tahun. Ya kan? Saya belum tinggal aja, saya sudah sembahku waktu itu pangkut sama PRT. Kenapa aku tidak lagi dikasih sama PRT? Karena banyak diomongan dari warna bahwa banyak orang-orang yang sudah mendapatkan sembahku. Makanya saya langsung aja door-to-door dan saya langsung melalui hubungi Pak Ustaz. Makanya saya terjun langsung sendiri sama Pak Ustaz waktu itu pernah. Waktu itu lagi, tidak Pak, saya kita tolong. Dan sembahku juga yang tahu kemarin. Tidak. Nah, itu yang saya lakukan. Jadi, tiba-tiba saya menjelaskan di sini bahwa saya bukannya saya yang bikin ambil sapi di bawah untuk ditaruh ke orang lain. Karena memang sebelumnya ada omongan dari Pak Ustaz bahwa pemotongan sapi 750, ya kan? 750 sampai dibuka dulu WA-nya. Jadi, biar saya tidak salah. Dan saya bilang sama dia, Tuh, bukan mau tolong di sana, Mbak. Saya bilang ke ini. Tadi ada orang kita yang akan ngambil sapinya. Kita minta datanya. Kenapa di list? Bukan saya tidak pernah korban. Di Jemberku saya juga korban. Di list untuk diberi kupon. Seperti biasa yang kita tradisinya untuk sembahku. Ya kan? Terus kemudian saya minta tolong kepada orang-orang saya untuk amutin. Kita cuma bareng Pak. Sapi 700 ribu, tapi 200 ribu. Oke Pak, nanti saya sampaikan ke inginnya dulu. Nah ini pois not, pois not. Ya, sudah benar ya Pak Ustaz ya. Sudah benar di sini ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang-orang aspek-aspekan saya untuk dibawa sapinya ke tempat teman-teman saya ke Jagal. Ke tempat menjagal. Kenapa? Ya udah. Sekarang ngapain? Tiba-tiba saya cuma cuma minta datanya. Saya memang titip karena saya lebih suruh. Jadi saya sepulang syuting ya Pak dari pagi-pagi ambil ya. Sepulang syuting saya cuma minta itu gajinya aja untuk diserahkan kepada warga di sini. Itu minta datang. Saya salah saya minta datang list di sini. Lalu kemudian saya bangun tidur baru ngomong sama saya. Bu ada salam dari Pak RT. Dilan sama bos kamu. Bilang sama bos kamu. Sebenarnya saya sebenarnya ini saya gak mau keluar lagi sebenarnya di media. Cuma karena ada orang yang bertanya seperti itu. Kenapa korban-korban? Akhirnya saya kayak gini. Bilang sama bos kamu. Apa bilang sama bos kamu warga tidak butuh dagi? Itu benar gak itu Pak Elmi? Di warga di sini semuanya tidak kekurangan dagi. Pak RT bilang seperti itu. Betul. Betul Pak RT ngomongnya begitu. Kenapa Pak RT bilang dari begitu? Karena sapinya mau lihat dulu. Saya bilang. Kenapa sapinya diambil Pak RT ngomongnya begitu? Saya gak tau orang udah diserahkan. Tiba-tiba diambil lagi. Saya gak tau permasalah. Nah sekarang saya tahu. Ibu ceritain dulu. Nanti baru ini ya. Ibu ceritain dulu ke si Ibu. Ada yang mengatakan bahwa Pak ini bilang-bilang. Tapi bosmu sama apa katakannya? Warga tidak butuh dagi. Terus warga tidak kekurangan dagi. Dan tidak butuh dagi. Terus kemudian yang kedua ini mengenai tentang harga diri. Nah saya ini ada dua versi. Kalau asisten saya mengatakan disini. Dia bilang itu kalau tidak salah. Dia bilang bahwa Pak RT minta 100 juta. Apabila untuk menaikkan sapinya dalam truk. Satu. Dan yang kedua. Versinya Pak Sematopan. Pak Sematopan bilang sama Pak RT. Bahwa kita minta tolong dengan toleransi Pak. Nanti kita kasih uang rokok. Kemudian ada salah satu warga yang mengatakan. Kamu gak tau ini siapa? Ini Pak RT loh. Iya lah Pak toleransi untuk ngangkutin ke truk. Bapak bilang disini. Walaupun. Ini versi ini ya Pak. Supri saya. Walaupun dibayar 100 juta. Tapi Pak Pak kan kita harus diturang padanya ya Pak ya. Walaupun dibayar 100 juta saya gak mau. Jadi ada dua versi disini. Ya kan? Entah ini. Entah ini. Ya kan? Ini yang mana ini. Dua. Dan yang ketiga. Jika sampai belum diangkat sampai jam ujung. Kita akan lepas sampingnya. Jangan ngomong aja. Lu buntet gak jawab. Oke. Terus kemudian. Sudah gitu. Sudah kan. Yang menjadi pertanyaan. Kenapa ada ucapan-ucapan seperti itu gitu. Terus sampai kalau tidak diangkat. Nanti dia bikin kotor aja disini. Ya kan? Sudah gitu aja. Otomatis saya marah dong. Boleh gak Pak Utad kalau saya marah sebagai orangnya? Saya mau kasih keluarga. Tidak ada niat apa-apa kok. Oh baik. Ada satu orang lagi yang kemarin dia tanya. Jadi disambil disini bisa dibelaskan. Motif itu menyampaikan ini lagi gay. Tapi sudah saya jawab. Motifnya karena ada orang yang tanya. Saya. Sekarang ini Pak. Iya ini penyelamat menurut kasih bapak kan Kita dengar seperti ini Nah apakah jadinya kita gak kasih? Nah sekarang begini Nanti ini akan berkesan Ini masalahnya akan berkesan Karena padahal disini aja Nanti akan berkesan Berkesan ambungan Dengan apa yang Sampaikan baru-baru Ini saya mau Dengan adanya video Berarti sapi tersebut Diserahkan Bukan dalam versi video Yang penyerahan Bukan dari saya langsung Kita pernah tahu Kita pernah tahu Kita gak tahu Kita gak tahu Saya bilang Kenapa kok tiba-tiba dia bilang Kita gak mau wajahnya Kenapa seperti ini Jadi gini Tapi dari ibu Tadi kan sudah diturut Jadi saya jawabkan Saya hanya sedulut Yang paham Jurni garanya mata dulu Saya buka Apa pak Kalau saya pengongan Berjalan Mulutnya kan ada dua Saya orang yang enggak Saya orang yang enggak Dia akan ngupakan Jangan bisa banget Bisa bakal Dari pihak aman Dari pihak samakan mau Betawi, mau Madura, semua sama, saudara kenapa cuma rata-rata ada di depan ada di depan ada di depan ya, apa di depan ya, apa di depan ya, apa di depan lokat Petawi, penatis, lokat nah, yang lokat Madura, yang Madura ya, ya ya, lokatnya kenapa, ya, jadi yang kayak buka awal ini adalah nanti berkesenang bulan dengan apa dari pertanyaan yang tidak itu, kenapa itu, bahwa ini terjadi adalah kebiasaan apa itu, ya, kita jadi kira-kira jam cua ini pengambil dengan adanya penyerahan awal ini kita boleh dong pertanyaan boleh, boleh ini benang merah di situ kita kosong mana-mana dulu yang ini pengatakan akan dibawa ke mana warga yang berbeda ini banyak mungkin yang besar juga setelah satu komentar itu itu ada wadah yang berbeda kenapa jangan berwajib jadi ya, karena kita berbeda dengan orang-orang kalau bijaknya seorang yang tidak pakai saya katakan maksudnya kita tidak mau dibawa ke mana berapa-berapa lewat berapa yang tidak saya ingatkan dengan penyanyi ini kan menjadi penanyian about Terima kasih. 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 Terima kasih.